Jadi kalau pesantren ikut melahirkan Nahdlatul Ulama, maka NU dalam hal ini juga melahirkan PKB. Maka sepantasnya lah cucu dari pesantren memperjuangkan, menginisiasi pesantren, undang-undang pesantren, agar betul-betul kelembagaan pesantren yang telah berkontribusi begitu besar terhadap Republik Indonesia ini betul-betul diakui keberadaannya. Tidak lagi menjadi lembaga pendidikan yang dianaktirikan di Republik Indonesia. Pesantren menjadi lembaga pendidikan yang betul-betul teruji secara kualitas dan kontribusinya terhadap Republik Indonesia yang kita cintai. Terima kasih.